Intro Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dengan didampingi Ketua Panitia Penyelenggaraan ASEAN Games 2018, Eric Thohir, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Paul Syafruddin yang menjabat sebagai Chief of Mission Contingent Indonesia di ASEAN Games beserta Dirjen Penyediaan Perumahan Kemen PUPR Kalawi meninjau kesiapan Wisma Atlet yang terletak di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembangunan Wisma Atlet yang terdiri dari 10 tower dengan jumlah sebanyak 7.424 unit tersebut telah rampung dan siap dipergunakan untuk menghadapi event ASEAN Games 2018 yang akan diikuti oleh 1.200 atlet dari 18 negara. Wisma Atlet tersebut dibangun di atas lahan seluas 10 hektare dengan total nilai kontrak pembangunan menelan biaya sekitar 3,4 triliun rupiah. Saya mengulang terus ya bahwa ASEAN Games ini adalah sebuah kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk penambahan citra bangsa Indonesia yang mana kalah kita berhasil dua, dua tolak ukur. Yang pertama penyelenggaraan dari ASEAN Games itu sendiri. Yang kedua raihan prestasi. Ya raihan prestasi. Jadi ada dua indikator sehingga kita bisa dikatakan berhasil. BINASGOB dalam hari ini sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ASEAN Games itu sudah menyiapkan segala sesuatu. Salah satunya adalah ini. Fasilitas dan Wisma Atlet peserta ASEAN Games. Tadi peninjauan dilakukan oleh MENGKO. Saya merasa perlu datang mendampingi yang saya adalah bagian daripada yang bertanggung jawab terhadap prestasi atlet. Di mana atlet-atlet kita juga akan bermungkin di sini tentu sangat mempengaruhi nuansa kebatinan dan psikologi atlet. Oleh karenanya peninjauannya cukup positif. Saya sudah tiga kali pengalaman membawa kontingen keluar, kontingen si game ke beberapa negara dan kontingen lain, beberapa negara. Saya lihat ini adalah sudah maksimal. Cukup baik, cukup modern, cukup representatif berbanding dengan apa yang kita pernah lihat atau rasakan. Oleh karena itu, kewajiban kita semua menjaga konsistensi sampai dengan pada pelaksanaannya. Tis event yang akan datang mulai tanggal 6 sampai 15 Februari ini tentu akan mulai digunakan. Tis event untuk pertandingan olahraga sekaligus tes untuk menguji coba fasilitas. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata!